Intro Halo pemisah Halo apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA di Washington DC Bersama saya Aryat Nebudianto Dan saya Rafi Dan Ana kita berada di salah satu masjid paling besar, paling indah di Washington DC Ya betul Yaitu di Islamic Center Nah Islamic Center ini sudah berdiri sejak tahun 1957 Dan dulunya ini merupakan salah satu masjid yang terbesar di Amerika ya Wow bisa menampung berapa jemaah nih? Ini bisa menampung sekitar 6.000 ya Atau mungkin lebih pada soal Jumat setiap minggunya Dan misalnya memang kecantikan dari Mesir ini terwakili dari berbagai budaya, berbagai bangsa Misalnya saja lampu-lampunya berasal dari Mesir Kemudian karpetnya itu dari Persia, dari Iran Kemudian ubin-ubinnya dari Turki Dari Turki Ini memang mewakili kota Washington DC sendiri ini ya sebetulnya Sebagai kota yang dikenal salah satu yang paling majemuk di seluruh Amerika Dan karena majemuk ini juga Ramadan di sini kuasa ini juga terasa majemuk Karena berbagai orang dari berbagai budaya itu juga memiliki makna sendiri Apa arti Ramadan ini bagi mereka? Betul, langsung aja kita simak likutannya berikut ini Di Masjid Darul Hijrah Islamic Center tidak jauh dari Washington DC Terlihat berbagai wajah umat Muslim Amerika dari berbagai latar belakang Setiap Ramadan, masjid yang dibuka sejak tahun 1991 Rutin mengadakan iftar atau buka puasa bersama Yang juga berfungsi mempererat uhuah komunitas Di Amerika berpuasa merupakan tantangan tersendiri Kegiatan sehari-hari berlangsung tanpa dispensasi Perkantoran, toko-toko dan restoran beroperasi seperti biasa Namun sebagai umat minoritas Muslim Amerika justru lebih menghayati keyakinan mereka di saat seperti ini Anak 10 tahun ini sudah berpuasa sejak 4 tahun lalu Selain sebagai tempat ibadah, Darul Hijrah Islamic Center juga menjadi tempat jamaahnya belajar budaya satu sama lain Dengan mempersatukan sekitar 40 ribu Muslim dari berbagai negara yang tinggal di kawasan Washington DC dan sekitarnya Dari Falls Church, Virginia, tim VOA Sahabat Indonesia kita dari belakang sana, di belakang kami ini dapat kita lihat bendera dari berbagai macam negara Ada di depan di Islamic Center Betul, nah ini mewakili kemajemukan warga Muslim ya di kawasan Washington DC ini Nah salah satunya ada bendera Indonesia walaupun gak ada di deretan ini Oh, gak ada di sana ya Ini menunjukkan bahwa warga Indonesia itu jumlahnya juga lumayan ya, cukup signifikan Ketemu kemana-mana pun ketemunya orang Indonesia juga Orang-orang Indonesia juga Nah pemirsa, dari sini kami ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke kota Philadelphia, Pennsylvania Untuk melihat sebuah masjid yang unik Dan juga mewakili kemajemukan Karena ternyata, dan pemirsa juga Masjid ini dulunya adalah tempat peribadatan orang Yahudi Sinagok Inilah Philadelphia Kota berpenduduk sekitar 6 juta jiwa ini syarat dengan berbagai pengaruh budaya Di Philadelphia Utara, terdapat sebuah masjid yang sejak 1984 telah menjadi ikon kawasan ini Masjid Sheikh Bawah Muhayyiddin Bismillahirrohmanirrohim La ilaha ilahu wal khoyul khoyum Saat ini saya berada di pelataran masjid Dan ini adalah jalan untuk lalu-lalang orang Justru di negeri yang non-muslim ini Masjid ini memampang kaligrafi ayat kursi dinding luarnya Sehingga orang yang lalu-lalang bisa membaca Dan ini menunjukkan kalau keragaman beragama dan Islam Juga sudah diterima di negara Amerika ini Beranjak masuk, terlihat pintu berhiasan kaligrafi nama ke-25 Nabi Juga Asma'ul Husna ke-99 nama Allah Masjidnya sendiri mampu menampung sekitar 150-an jamaah sekaligus Mihrab berhiasan kaligrafi surat Al-Baqarah ayat 127-128 Sementara kaligrafi surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan Anas mengelilingi ruangan Masjid bermashab Hanafi ini merupakan wujud penghormatan para pengikut Muhammad Rahim Bawah Muhayyiddin Ulama sufi asal Sri Lanka yang bermigrasi ke Amerika sekitar tahun 1973 Keragaman budaya terlihat dari muslim yang beribadah di sini Uniknya, awalnya masjid ini merupakan rumah peribadatan agama Yahudi, sinagog Masjid ini memiliki madrasah dengan murid yang berasal dari Philadelphia dan sekitarnya Gurunya berasal dari berbagai negara Ada sebuah ritual khas yang telah dipraktekan selama kepemimpinan Sheikh Bawah Muhayyiddin yang wafat tahun 1986 Sejarah Masjid Sheikh Bawah Muhayyiddin juga eksistensinya selama hampir terakhir Tiga dekade membuktikan bahwa pluralisme dan toleransi beragama berjalan dengan baik dan terpelihara Di kota berpenduduk kelima terbesar di Amerika Serikat ini Dari Philadelphia, Pennsylvania, Ronan Zakaria, Wahyu NHK, VOE Nah Raffi dan juga pemirsa dunia kita sekarang kami mau istirahat dulu tapi jangan kemana-mana loh Karena selainnya ada cerita mengenai muslim rohingya yang ternyata juga ada di Amerika Pengungsi ya Pengungsi ya dan juga berhubungan dekat dengan orang Indonesia Jadi jangan kemana-mana tetaplah di dunia kita PEMBICARA 1